bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning Selamat pagi kawan-kawan atau rekan-rekan semua yang khususnya yang mau berangkat ke Australia ya berikut saya akan memberikan sedikit tips yang barangkali akan berguna bagi teman-teman yang mau flight ke Australia ya seperti diketahui bahwa Australia border atau border Australia sudah dibuka sejak tanggal 15 Desember 2021 ya dan saya melakukan flight atau penerbangan dari Indonesia ke Australia itu di tanggal 16 Desember 2021 nah berikut adalah lima hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman berangkat atau terbang ke Australia yang pertama adalah passport ya passport ini harus teman-teman persiapkan jadi pastikan passport teman-teman itu masih berlaku yang kedua adalah print out vaksin ya hasil vaksin dua kali yang pertama dan kedua itu teman-teman print ya supaya memudahkan teman-teman nanti ketika ada pengecekan di bandara kemudian yang ketiga di print eh granted visa atau visa yang grand itu teman-teman print Nah kemudian yang keempat hasil PCR sebelum teman-teman terbang itu ada syarat yang mengharuskan kita melakukan PCR dulu itu tiga hari sebelum maksimalnya tiga hari sebelum keberangkatan tapi saya kemarin sehari sebelum keberangkatan itu saya melakukan tes PCR Nah itu hasilnya teman-teman print juga kemudian yang kelima adalah Australian travel declaration Nah teman-teman nanti bisa mengisi mengisi Australian travel declaration itu dari dari webnya Australia ya atd.homeaffairs.gov.au nanti saya tuliskan di sini ya Nah itu teman-teman bisa melakukan make a new declaration kemudian teman-teman isi semua ya diisi secara jujur Nah nanti akan terlihat hasilnya Nah hasilnya nanti akan ada dua teman-teman yang pertama itu berwarna green green atau hijau yaitu ada dua green pun ada dua versi yang pertama itu tanpa isolasi yang kedua itu ada isolasinya tiga hari seperti itu Nah kalau hasil teman-teman nanti blue nah menurut informasi itu harus dilakukan isolasi di hotel itu waktu saya melakukan penerbangan di tanggal 16 ya jadi ada lima yang harus teman-teman print yang pertama adalah pasport kemudian vaksin hasil vaksin dua ya kemudian yang ketiga adalah visa yang keempat adalah hasil PCR yang yang kelima adalah hasil atd atau Australia travel declaration Nah itu lima item yang harus teman-teman persiapkan Nah nanti kemudian setelah check-in di bandara kemudian teman-teman akan melakukan penerbangan flight nah kemudian pas waktu mau landing ya mau landing kebetulan saya kemarin pakai Garuda Indonesia ya jadi pas mau landing itu teman-teman akan dikasih incoming passenger card in Australia jadi teman-teman harus mengisi diantaranya ada family family or surname give name ya semua semua yang informasi yang berkaitan dengan teman-teman ya kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus mempunyai alamat yang jelas di Australia bisa alamat temen yang sudah tinggal di sini atau alamat calon rumah teman-teman yang ada di Australia kemudian juga nomor HP nomor HP bisa nomor HP temen yang ada di Australia kemudian nanti teman-teman harus mengisi atau stick ya atau cross bisa di cross ya apa saja yang teman-teman bawa di dalam koper teman-teman nah semuanya nanti akan ada ada di sana ada 11 pertanyaan nanti dijawab saja apa saja yang yang teman-teman bawa gitu kalau teman-teman tidak yakin atau unsure itu di klik yes di tik yes ya seperti saya kemarin bawa medicine dan juga vitamin ya saya klik yes atau saya tik yes mengapa begitu karena nanti kalau kedapatan teman-teman teman-teman itu membawa sesuatu yang tidak teman-teman declare di sana nanti teman-teman akan kena denda ya dendanya lumayan ya ini ya kalau di Australia itu tidak main-main ya dendanya itu mahal ya nanti bisa dibaca di sana ya nanti akan ada teman-teman dikasih nah itu siapkan pulpen ya teman-teman ya pulpennya itu disiapkannya itu di dalam pesawat ya jadi ketika mau landing itu nanti pramugari akan memberikan ini kartu ya kartu incoming passenger card itu yang harus teman-teman isi semuanya jadi nanti ketika keluar ketika keluar kita mau mengambil apa itu namanya kita keluar dari bandara itu mau ke imigrasi itu ada petugas ada petugas yang meminta incoming passenger card tadi nanti disana nanti akan ada petugas yang mengecek seperti itu ya sebelum kita mengambil bagasi jadi pastikan teman-teman membawa pulpoin ya jangan sampai apa namanya eh mem merepotkan petugas atau merepotkan pramugari atau pramugara nah ketika nanti sudah sampai kita sudah mengambil bagasi kita atau koper kita nah kita nanti akan keluar nah hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membeli nomor Australia nah Kenapa begitu ya membeli nomor yang diregister langsung ya di situ ya di provider akan ada banyak provider yang tersedia di bandara di bandara Sydney kebetulan saya landingnya di Sydney ya akan ada banyak provider di sana nah teman-teman nanti bisa memilih salah satu provider nomor handphone yang ada di Australia ini bisa dipilih nah kemudian setelah itu kita akan keluar dari gate atau dari bandara itu nah teman-teman langsung melakukan tes PCR di sana nah tes PCR di sini itu selalu gratis teman-teman ya di Australia itu selalu gratis nah ketika melakukan tes PCR ini teman-teman harus mendownload aplikasi kalau kayak di Indonesia itu kayak peduli lindungi nah di sini namanya new software service health service ya nanti akan ada petunjuk di sana nanti ya nah setelah itu nanti teman-teman akan langsung ke tempat tujuan ya bisa ke kos atau ke rumah atau ke rumah saudara atau ke rumah teman-teman atau mau ke hotel ya itu bisa langsung nanti by taxi bisa ya karena disini pemerintah Australia menyarankan untuk by taxi atau by mobil ya mobil tidak dengan transportasi umum atau public transportation karena kita baru datang ya nanti teman-teman melakukan isolasi mandiri selama tiga hari nah setelah itu nanti teman-teman juga akan di SMS sama pihak pemerintah New South Wales ya bahwa ini besok hari ke-6 loh jadi Anda harus melakukan PCR lagi jadi PCR dilakukan dua kali teman-teman yang pertama itu pada waktu saat datang kedatangan itu langsung PCR 1 kali 24 jam ya langsung PCR yang kedua adalah di hari ke-6 nah sekian saja informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh